halo 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 guys welcome back again with me rubel bit anjay oke di next video kali ini gua mau bagi tips dan trik mengenai senjata baru new vipen Kaylee ini yang mau gua pulik atau kita review adalah devoring.com devoring.com ini ada Neo update-an kemarin event New Year yang akan gua pakai kali ini dan akan gua bagiin tipsnya dan menurut gua cukup OP sekali karena dimagenya sakit skill-skillnya juga mendukung nah displaynya kurang lebih kayak gini ya guys nih tanpa resolusi langsung kita game dan ya langsung main ke gamenya aja ya guys sebelum kita mereview senjata ini marilah subscribe video ini agar channel ini terus bergembang dan terus memberikan video-video menarik mengenai game survival heroes maupun game lainnya guys dan sorry banget karena udah beberapa akhirnya ini gua nggak update survival heroes karena gua kemarin-kemarin pengen email gitu ke developer kayak pengen update-nya tuh update maps map baru gitu cuman dia ngapain nggak nggak ngebales jadi gua agak kecewa juga karena gua sebenarnya cukup apresiasi in this game because this game is powerful and friendly lah banyak temen-temen gua disini yang gua kenal maksudnya tuh yang I have many friends in this game oke we can talking with another member is mix itu membuat kita kayak kayak berteman lah ya kan karena game itu juga salah satunya kan untuk menambah teman ya guys Oke langsung di videonya langsung cek it out let's play di game wah awal-awal aja gua udah ada yang ngelawan nih oke kita kill dulu dia berani-berani ngelawan panci ayolah stun magus mati aja nyesek tuh mati ke 60 langsung kill gua Oke kita untuk sementara kita bermain panci kita balik dulu nyari-nyari item load item Oke next ini Oke disini gua percepat aja guys supaya nggak kelamaan nungguin dapet ikutnya supaya nggak bosen ya anjay bosen nggak nih sama gua Bapak ada kangen nih nungguin gua bikin video surah hirasa nggak nggak bercanda-bicara gua siapa yang bikin kangen aja dan gua juga mau berterima kasih banyak untuk para subscriber gua ya guys Terima kasih untuk cukup hampir mencapai 400 subscriber dengan pencapaian yang lumayan cukup cepat ya ya mungkin dua bulan tiga bulan waktu yang cepatlah untuk sampai semua ini dan terima kasih untuk semuanya gua yang di ada banyak yang temen-temen temen-temen di grup grup so far heroes juga terima kasih karena udah selesupat komen wabun komennya ya sini-sini siap enggak apalah namanya juga manusia memberi motivasi enggak thank you semuanya semuanya pokoknya Oke langsung di jam lagi with finding item actually ayo ukir Oke udah ya baby buat Uday Oke mati aja langsung kita ganti SWOT untuk sebentar waktu dan harapan kalian di 2019 2019 ini sudulah hirasa ini akan jadi game kayak apa guys coba komen di bawah semoga gua nanti akan email lagi semoga dibalas sama devopernya dan semoga juga apa yang kalian komenin bakalan terwujud kan jadi gua sih mengarapin Maps baru sih beneran dan eventnya mungkin kampret-kampret event collection jenetul di permuda supaya nggak bisa GB lagi gua udah males GB GB yang collection itu seorang senjata aja gua belum dapat tuh senjata apa namanya tuh Yulin ya Yulin Oke kali ini kita langsung dapat aja ada devoring blade kita review Oke penjelasannya skill satunya ini kena di make dengan juga akumulasi silent silence bisa nge-silence skill2 nya itu kayak counter-attack jadi kita kita lihat aja disini dikatakan dan pasnya itu deh nge-stack saksa V3 kalau misalnya critical dan nambahin critical red 2% kilo satunya ini no b-max dan juga silent sebelumnya counter-attack dikep kalau saya ditabok pas kedua dia akan otomatis maju sendiri dan juga cooldownnya hilang dan skill tiganya lihat setak satu 30% satu-satu 380% dan juga kena attack stun satu detik ya cukup bener-bener OP dan juga jangan salah untuk apa namanya namanya senjata ini senjata yang no skill2 nya kayak gitu jadi counter-attacknya kayak gitu dan langsung cooldownnya langsung full lagi cukup OP dan juga bisa semi tank jadi enggak cuma untuk apa ya di make aja untuk semi tank juga bagus itu tinggal neganti weaponnya eh equipmentnya neganti baju cloud cloudnya itu sama yang pentnya atau selananya sepatunya pakai yang text speed yang kuning itu terus kepalanya wajib critical karena eh passive 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 skillnya itu berguna dan karena ada color criticalnya akan nambahin staknya kalau jadi ultimatenya ini bakalan guna banget pas ada nah staknya kayak gitu ini cooldownnya pun cepat cuman 14 detik kok cooldown old skill trinya skill tiganya hold onnya so fast 40 second jadi dia nggak mau musimin critical di kepala aja kalau mod gue ya Nah itu bisa lihat tadi di present jadi ikutin present aja kalau ekip juga cuman kalau untuk saya meeting semi tank ganti apa baju sama selananya 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 yang warna biru tuh yang defense nah bajunya itu ya bebas bisa yang defense yang ngeven yang ngeven yang warna merah itu gua apa yang ngeven physical event ama magic event gitu atau kalau misalnya mau full attack yaitu bisa pakai yang critical atau atau text speed yang text speed tona kuning hurikan hurikan potis so guys I hope you enjoy in this video mantengin terus dan selalu oke oke wi ya enemy enemy yudai baby Oh pokoknya gitu loh skill2 yang udah belum dengan saya ayo ayo ayo-ayon tell baby Terry you baby baby udah Ayo open aduh jauh sekali I'm sorry guys see his not die that I'm a die oke buat you die Aduh nah kembali ketika kita dapat but head critical we get it Oke wait until we search again equipment clothing no one shock stuff nih updatean senjata aneh angin pada nggak bisa main banyak yang bilang ke gua pada gue suruh main udah nggak mau udah males mainnya ya udah guys untuk mempercepat waktu gua cepetin lagi ya guys ini disini cuma ngutin ngutin doang sampai ketemu kita baju kata-kata pemain super heroes itu kalau gua perhatikan ya tuh kata-kata om om tapi emang om sama sih kalau mau kalau sama yang muda-muda kayaknya lebih ke brutal ya toksis toksis jadi lagi kayak kalau mau mau udah ayo white blue ayo 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 day day of fight together juga nanti baby 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 day day oh day baby please day Oh no siso is so fast I can't kill him sorry guys balik lagi ke topik tadi jadi yang bayarnya emang om om tapi nggak om banget sih maksudnya kayak muda-muda kayak apa ya ke umur 20-an ke atas lah 25 mungkin atau banyak yang udah kerja gua perhatiin temen-temen gua pun lihat mas-mas tapi emang suan kayak gitu pertama apa kalau kita main sama yang lebih dewasa itu yang game-game orang-orang dewasa itu pertama bacotnya itu enggak toksis karena kebanyakan yang yang toksis itu bocah-bocah kampet nah terus enaknya juga mereka itu royal jadi santai mainnya nggak terlalu ngejar-ngejar target atau misalnya kayak nyari-nyari peringkat enggak mainnya sampai ketawa nah itu yang gedeben sih dari game ini sebenarnya cuma disayangkan ya gamenya kayak udah kayak developnya kayak kayak ngebikin terus update-update-update kalau gitu enggak ngukusin ke lihat ini bab-bab-bab apa yang kemarin tuh ngebakunanya hampir lama kan update-updatenya lama banget sampai itu sampai ada kali sebulan mungkin nggak bisa ngambil pun itu nah emang sih gua akuin emang bikin game itu susah gua ngelakuin susah apalagi dananya butuh gede cuman ya Iya kalau misalnya mau laku ya harus buksa juga enggak gua pun pernah bikin ikut sih bukan bikin ikut joinan private server Atlantica gitu cuman emang model itu gede banget sumpah ya kami niat gitu makanya ya semoganya developernya niat juga gitu untuk ini bikin game enggak cuma ngasih main terus karena pemilik pembeli top-upnya dikit gitu terus dia jadi kayak males itu padahal sebenarnya nih sekelas apa developernya Oke tadi smile itu gede loh dan apalagi gede deh kayaknya di WSI Wah ada-ada kita lihat dulu guys ayo ayo majuin ya ayo ayo lu Aduh misal lagi sawi gua masih tak belajar juga cuman ya udah lumayan lagi Oke yudai bibi oke yudai bibi tusultime skill satunya sakit guys Oke disini gua mau makin kita lihat nih gue lebih lumayan pilihan yang butuh-butuh nih equip supportnya eh potion supportnya jangan lupa selalu gua kasih tahu invisible speed squad flash atau speednya diganti sama itu heal-eal scroll dan ikut kali ini gua mau makke bajunya baju semi-semi semi tank baju apa nih yang devon-deven physical event sama magic event Oke last five member five enemy lima people lima orang lagi semoga kita menangis nih orang bukan nih tips waktu kita tunggu aja hai 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 terus orang-orang pilihan suai nggak kelihatan diorang tuh kalau yang ngeliat nih gua ngilang siap-siap muncul nih ayo mati tuh dadah tuh tuh kalau skill2nya kayak gitu Aduh misal tiganya dia nggak dapet stun skill2nya kalau misalnya musuhnya tuh menyerang kita pas kita lagi kayak gulung gitu dia langsung otomatis ke depan dan itu stun apapun nggak kena sumpah gue udah nyobain stun stun atau apapun itu gak kena sumpah kalau di make emang kena tapi yang yang nggak rugi itu nggak bisa kena di make doang ketika kena stun kan kita bisa kaburkan skill2nya dua kali tuh Aduh mana tuh anu masih sampat nih kita mau menangin aja jadi banyak santai tunggu zona ini keluarlah dari zona nyaman mati Jek iyalah kalau ada jenayah nyaman mati kuat itu hidup itu ngelawan gue takut kali ya dia mau dia pakai ayo mati kuat wikima wikima yudai baby Apa ini buat enggak deh ya terus mati PJ Yudai baby oke wait again dua lagi tumor begini get this match gua cepat lagi karena nungguan seringking aja zona kita masuk aja masuk dari zona nyaman anjay biar menang ya kan nunggu aja dari zona Wah kita udah bisa ngelihat udah udah ketak kelihatan musuhnya kalau udah kelihatan lebih enak sih mereka pada bergantung kita lihat ini kita tungguin Wah brutal visdodonya gampang sih butuh ya satunya tipe tekan satunya tipe defense kita tunggu dulu sampai ada yang datang baru deh kita ajak tuan ini Iya mati lu ayo iya jasper ini kalau masa anggota gue gue deh Oh iya aja mati di meninggal saja oke oke mati lagi iya skill2 nya dia pusing pulang pergi kudet pulang dulu ini semuanya full teleport gila ya ayo lho skill2 lagi skill1 silent ayo ayo tadi tabok ada tabok Aduh gua diterbangin apa kira-kira menang ya ya sekaret saja dia juga sekaret ayo tis ultimate sekitar akhirnya kita menang guys kuberi memenangkan pertandingan dan mendapatkan seratus tujuh poin oke guys tips dan triknya yaitu tadi jangan takut-takutan dan ekipnya tuh gua cuma ngeganti kalau atasnya aja jadi agak semiteng yang dikit karena gue main solo ya ya guys itu saja dan kalau ada yang mau mabarak sama gua jangan lupa Nick Nick gua beri at dan follow ya guys di lupa untuk memberi message untuk popularity gua semoga kita rame-rame main ginian lagi kayak dulu ya ya guys ya ini dia lah dan gue gua ya kan gue merdeka kalau ada mau join silahkan dan kok online ya guys minimal maksimal tiga hari of gokik yaitu ranking 13 jalan di week ini ini 13 dan ketua goldnya gua sendiri di Beli rubiri dan sampe salah Oke di video kali ini gitu aja guys thanks for watching jangan lupa subscribe like dan comment see you in the next video bye 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 bye